Saudara Satuan Reserse Narkoba Polresta Gorontalo Kota menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja. Peredaran ganja digagalkan dari seorang pemuda yang menerima paket kiriman dari salah satu jasa pengiriman di kota Gorontalo. Narkotika jenis ganja siap edar digagalkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Gorontalo Kota dari rumah seorang warga berinisial WK di Kelurahan Pugis, kota Gorontalo. Polisi menggagalkan ganja tersebut dari sebuah dus yang diambil pelaku dari salah satu jasa pengiriman di kota Gorontalo 23 Januari lalu. Selain menggeledah dus, polisi juga menyita satu buah ponsel milik pelaku. Keluarga pelaku yang menyaksikan penggeledahan tak kuasa menahan tanyis. Kapolresta Gorontalo Kota, Kompes Ade Permana menyebut pengungkapan kasus peredaran ganja berawal laporan yang diterima polisi akan ada warga yang mengambil paket mencurigakan dari salah satu jasa pengiriman. Polisi pun membuntuti pelaku hingga ke rumahnya. Saat dikeledah, paket tersebut berisi narkotika jenis ganja seberat 246 gram. Dari hasil penyidikan ganja ini, rencananya akan dijual kembali di wilayah kota Gorontalo. Diambil dari salah satu pengiriman, kemudian dia juga mengirim melalui online, kemudian kita dapat informasi, kita buntuti ketika dia sudah mengambil paket tersebut. Berapa banyak, paket tersebut? 246 gram. Kalau sudah lihat dari jumlahnya, kemungkinan memang tidak ada dari pengakuan memang akan disebarkan kembali, untuk dijual kembali pada khususnya masyarakat di kota Gorontalo, mungkin juga di luar kota Gorontalo seperti itu. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dicerat dengan pasal 111 tentang narkotika dengan ajaban hukuman 12 tahun penjara. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.